SM Store amanah dalam muamalah Bagaimana sikap kita ketika tahayyul kurafat di masyarakat Benar-benar terjadi Namun kita disalahkan ketika kita tidak mengikuti mereka Jaman ini berkaitan dengan rizki, banyak ya Tempat-tempat yang diyakini bisa memudahkan rizki Ada yang di gunung, gunung apa? Gunung Kawi, Alas, Purwo Ada tempat-tempat, ada yang modelnya di mana? Di lautan, mereka supaya rizminya lancar Dia potong sapi, melarungkan kepala sapi Coba sebelum melakukan itu Orang-orang kita ajak berpikir Apakah memang Allah meminta kita melakukan itu? Apa tidak? Kalau itu hanya inisiatif kita Apakah inisiatif kita sesuai dengan yang diajarkan Allah dan Rasulnya? Apa tidak? Kalau tidak tinggalkan jaman Karena sebagian berpikir, kalau kita tidak melakukan ritual ini Ikannya jadi sedikit, Pak Ustaz Loh Yang ngasih makan ikan itu apa? Allah asosial Minta sama Allah Jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tidak disyariatkan Kadang-kadang kita terpaksa mengikutinya Kita tinggalkan, kita minta maaf Kita akan dicap sebagai orang yang tidak sosial Kadang-kadang dengan mereka Betul Kita minta maaf Laksanakan yang diperintahkan Berbuat baik kepada tetangga Nolong tetangga yang susah Ketika ada acara-acara yang tidak sesuai dengan syariat Antum minta maaf Insya Allah masyarakat Akan memaklumi Antum Tapi kalau Antum yang sunnah tidak dijalani Menutup diri Tidak pernah berinteraksi dengan masyarakat Tidak pernah membantu tetangga Maka Antum akan disalahkan selalu masyarakat Maka tolong Berbuat baiklah kepada tetangga Insya Allah tetangga akan memaklumi Antum Antum kalau katakan Afan Anda tidak bisa ikut acara yang seperti ini Minta maaf Kalau acara-acara yang lainnya Insya Allah Nah ikut Insya Allah dimaklumi Sama masyarakat Baru Dapur Ufid